Saudara, usai diperiksa pada Rabu kemarin, KPK akhirnya menahan Sekretaris MA Hasbi Hassan. Hasbi diduga menerima suap 3 miliar rupiah sebagai imbalan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nama Mahkamah Agung kembali tercoreng dengan kasus suap perkara. Kali ini yang terjerat kasus suap adalah Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hassan. Hasbi diduga menerima uang 3 miliar rupiah untuk mengawal gugatan perdata yang diajukan debitur kooperasi simpan pinjam inti dana Herianto Tanaka di Pengadilan Negeri, Semarang. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan Hasbi menggunakan sejumlah kode untuk meminta suap dalam kasus ini. Terdapat beberapa agenda skenario agar kasasi jaksa dikabulkan dengan menggunakan istilah pengurusan perkara melalui jalur atas dan jalur bawah. Yang dipahami dan sepakati keduanya berupa penyerahan sejumlah uang ke beberapa pihak yang memiliki pengaruh di Mahkamah Agung. Yang satu diantaranya adalah HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung tersebut. DTY kemudian membagikan dan menyerahkan para HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH kurang lebih sekitar 3 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat seorang Sekretaris MA bukan yang pertama. Sebelumnya ada Naman Nur Hadi, Sekretaris MA yang terjerat suap dan gratifikasi 83 miliar rupiah bersama menantunya. Tim Liputan, Kompas TV